Dan melalui sambungan telepon kita sudah terhubung dengan Corporate Communication Manager PT KCI Adli Hakim di stasiun Bogor, Jawa Barat. Selamat siang Pak Adli. Selamat siang. Pak Adli, walaupun PSBB ini sudah memasuki hari keempat, apa alasannya penumpukan penumpang di stasiun-stasiun? Ya baik, untuk PSBB ini ya sebetulnya hal yang sama sudah kami berlakukan selama 3 hari sebelumnya, selama PSBB di Jakarta berlaku. Namun perlu diingat juga, pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu ini kan kemarin adalah hari libur ya, sehingga tentu mungkin masyarakat yang beraktifitas ini jumlahnya sedikit. Dari pantauan kami pun jumlah pengguna pada sepanjang Jumat, Sabtu, dan Minggu kemarin ini berada di kisaran angka 80 ribu hingga 100 ribu pengguna. Tapi tampaknya di hari Senin ini, malah semakin atau malah tetap banyak ya masyarakat yang beraktifitas, meskipun tahu bahwa di Jakarta, daerah tujuan mereka ini sudah berlaku PSBB. Karena tadi juga kami ikuti sendiri di sana masih cukup banyak para pengguna yang mengungkapkan bahwa memang dari tempat mereka bekerja atau mereka beraktifitas ini belum ada mengikuti aturan dari PSBB tersebut, belum ada aturan untuk libur atau fleksibilitas jam kerja dan lainnya. Sehingga tadi masih cukup banyak masyarakat yang ingin menggunakan moda transportasi KRL dan kami harus tetap sesuai dengan aturan dari pemerintah bahwa di dalam kereta ini harus dibatasi jumlah penggunanya dan bisa terjadi physical distancing. Sehingga tadi kami atur sejak dari stasiun jumlah pengguna ini adalah, sehingga nanti bisa tercapai jumlah pengguna di dalam keretanya adalah 60 orang tiap kereta. Baik, lalu dengan diberlakukannya PSBB ini kan jam operasional juga berubah dan juga penumpang di dalam kereta ini jumlahnya dibatasi. Apa upaya sosialisasi yang Anda gencarkan untuk masyarakat? Sebetulnya untuk upaya sosialisasi terkait perubahan jadwal, pembatasan jumlah pengguna, ini sudah kami lakukan sejak hari Kamis ya melalui berbagai macam, melalui media sosial, melalui pengumuman di stasiun juga berulang-ulang kali, di stasiun juga para anonser dan petugas juga selalu menyampaikan kepada pengguna bahwa jam operasional ini sudah berubah dan ada pembatasan dari segi jumlah orang di dalam tiap kereta. Untuk jam operasional juga kami pantau cukup baik, masyarakat sudah mengerti. Nah ini memang untuk mengatur pembatasan jumlah pengguna di dalam keretanya ini yang kami tidak bisa sendirian. Jadi perlu juga dukungan, karena ini adalah aturan dari pemerintah yang harus kita ikuti bersama, ya tentu mungkin dari pelaku usaha, kemudian juga kantor-kantor yang masih mengharuskan karyawannya untuk masuk, ini perlu mempertimbangkan apakah misalnya dengan bekerja dari rumah atau fleksibilitas jam kerja, sehingga para pekerja ini bisa menyesuaikan dengan transportasi yang memang jam operasional dan kapasitas penggunanya ini sedang dibatasi selama masa PSBB ini. Dan ini tidak hanya di keadaan saja, tapi juga pada transportasi yang lainnya. Baik, lalu dengan penumpukan penumpang yang bisa kita lihat digambar di stasiun-stasiun ini, apa antisipasi untuk mencegah penumpukan seperti ini pada sore nanti dan juga keesokan harinya? Sebetulnya pada pagi hari tadi juga sudah kami lakukan antisipasi, kami menjalankan 5 kereta tambahan, ini ada 3 jadwal kereta tambahan dari stasiun Bogor, 1 kereta tambahan dari stasiun Bojonggede, dan 1 kereta tambahan dari stasiun Manggarai. Ini untuk memang tujuannya untuk mengurai antrian pengguna agar bisa lebih cepat naik ke kereta dan tidak padat di stasiun-stasiun. Nah selanjutnya pada sore nanti juga mungkin kami akan memperlakukan tambahan-tambahan kereta, nanti kita lihat perkembangan situasinya terutama di stasiun-stasiun yang kami sudah antisipasi menjadi titik pemberangkatan untuk akan lebih padat, nanti akan kami lihat juga kemungkinannya untuk menambah kereta, dan tetap memperlakukan pengaturan untuk antrian ya. Dan mungkin melalui CNN kami juga bisa sampaikan, ada baiknya pengguna ini bersepakat begitu dengan atasannya di kantor atau yang lainnya untuk fleksibilitas, terutama menjelang jam pulang kerja ini. Karena kalau mengharapkan mengejar kereta yang paling akhir pukul 6 sore, tentu ada konsekuensi akan padat keretanya. Sehingga perlu sebaiknya untuk kembali ke rumah dengan lebih cepat di waktu-waktu yang lebih awal. Baik, lalu dengan penumpukan penumpang di stasiun-stasiun dan juga di kereta, apa bentuk penegasan physical distancing yang diberlakukan di stasiun-stasiun? Jadi sebetulnya dengan membatasi jumlah pengguna di kereta, ini adalah dengan cara di stasiun ini tentu harus dikontrol jumlah orang yang akan masuk ke kereta. Kalau kami tidak membatasi dari sejak di stasiun, maka kepadatan akan terjadi di dalam kereta. Dan ini juga physical distancingnya tentu akan dipertanyakan kembali. Jadi yang dapat dilakukan tentunya adalah bagaimana berbagai pihak ini bersama-sama untuk mengikuti aturan PSBB ini dengan tegas bahwa ya memang berbagai aktivitas ini harus semakin dibatasi selama masa PSBB ini. Kalau kami tidak membatasi sejak dari stasiun, maka yang akan terjadi adalah kepadatan di kereta. Kalau kami ingin membatasi kepadatan di kereta, tentu di stasiun yang terjadi adalah kurang lebih seperti apa yang dilihat pada hari ini. Nah ini sekali lagi kami sampaikan bahwa KCI tidak bisa sendirian untuk membatasi mobilitas orang ini. Semakin masih banyak pengguna atau masyarakat yang harus terpaksa menggunakan KRL karena masih harus pergi untuk bekerja setiap harinya, tentu hal seperti ini perlu kita antisipasi dan kita cari solusinya bersama. Tidak bisa hanya dari operator transportasi publik saja. Baik, semoga sosialisasinya terus dilakukan. Pak Adli, terima kasih atas waktunya bersama kami di CNN Indonesia.